Intro Sebelum kita menjelaskan hormon hipotalamus dan hipopisis kita akan menjelaskan sistem endokrin terlebih dahulu Sistem endokrin terdiri dari sel, jaringan, dan organ secara kolektif disebut kelenjar endokrin Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak berduktus atau tidak bersaluran Kelenjar ini memiliki peran untuk mensekresi atau melepaskan hormon yang dimilikinya ke jaringan di sekitarnya Ada dua jenis organ endokrin Yang pertama organ endokrin primer Yang kedua organ endokrin sekunder Untuk organ endokrin primer itu terbagi lagi menjadi dua Ada yang berada di dalam otak dan ada yang berada di luar sistem sarap Untuk yang berada di dalam otak contohnya seperti hipotalamus, hipopisis, dan kelenjar pineal Untuk yang berada di luar sistem sarap itu seperti tiroid, paratiroid, gonad, pankreas, dan lainnya Kemudian untuk organ endokrin sekunder itu meliputi jantung, hati, ginjal, lambung, usus kecil, dan kulit Nah sekarang kita akan membahas hipotalamus dan kelenjar hipopisis Tadi sudah dibahas kan kalau misalnya hipotalamus dan hipopisis termasuk ke dalam organ endokrin primer yang terletak di otak Nah selanjutnya hipotalamus merupakan bagian dari otak yang memiliki fungsi atau peran sebagai kelenjar endokrin Sedangkan kelenjar hipopisis merupakan kelenjar yang memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus Kelenjar hipopisis terbagi menjadi dua Ada kelenjar hipopisis lobus anterior atau sering disebut dengan adenohipopisis Yang berasal dari jaringan epitel kelenjar Dan ada lobus posterior atau sering disebut dengan neurohipopisis Yang berasal dari jaringan sarap Kemudian apa sih hubungan hipotalamus dan kelenjar hipopisis itu? Bahwa hipotalamus mensekresi beberapa hormon yang sebagian besar mempengaruhi kelenjar hipopisis Karena kan tadi hipopisis itu terhubung ke hipotalamus Jadi apapun yang disekresikan oleh hipotalamus itu sebagian besar akan mempengaruhi kelenjar hipopisis Nah selanjutnya kita menampilkan tampil untuk hormon hipotalamus dan hormon kelenjar hipopisis Di situ dijelaskan jenis-jenis dari hormon hipotalamus maupun hormon dari hipopisis Ada juga target organnya Kemudian ada struktur hormonnya Dan ada efek yang ditimbulkannya Salah satu contoh hormon untuk hipotalamus itu ada Growth Hormone Releasing Hormone GHRH itu adalah hormon untuk meningkatkan sekresi hormon pada pertumbuhan Sel targetnya adalah sel hipopisis anterior yang mensekresi hormon pertumbuhan Strukturnya adalah peptida Dan masih ada lagi hormon lainnya Mungkin teman-teman bisa melihatnya di slide yang kita bagikan nanti Di situ ada tabel untuk hormon hipotalamus Kemudian ada hormon kelenjar hipopisis Contohnya adalah hormon anti-diurotik atau ADH Itu untuk hipopisis posterior atau neurohipopisis Strukturnya peptida kecil Organ targetnya ginjal Efek yang ditimbulkannya meningkatkan penyerapan kembali air Selanjutnya ada contoh untuk hormon hipopisis anterior atau adenohipopisis Yaitu contohnya ada Hormon pertumbuhan GH atau somatotropin Strukturnya protein Target Organnya itu yaitu sebagian besar jaringan Efek yang ditimbulkannya meningkatkan pertumbuhan jaringan Meningkatkan ambilan asam amino dan lain sebagainya Dan masih ada banyak lagi hormon untuk hormon hipopisis tersebut Kemudian ada sifat kimia hormon Hormon dibagi menjadi dua menurut sifat kimianya Ada yang hormon larut dalam air dan ada hormon yang larut dalam lipid Untuk hormon yang larut dalam air itu bersifat polar Meliputi hormon protein, peptida dan hormon derivat asam amino Kelompok hormon ini bereaksi pada reseptor di membran plasma Nah untuk hormon yang larut dalam lipid itu meriputi Hormon steroid, tiroid dan hormon derivat asam lemak Dan hormon ini bersifat non-polar Kelompok hormon ini bereaksi pada reseptor di sel yang langsung mengaktifkan Ini adalah proses pelepasan hormon dibagi menjadi tiga sesuai dengan tempat pelepasan hormon itu sendiri Yang pertama itu adalah stimulus moral Pelepasan hormon disebabkan oleh perubahan kadar ion dan juga nutrisi yang penting Contohnya ketika kadar kalsium dalam air itu rendah Maka secara otomatis Kelenjar paratiroid akan Mensekresikan PTH atau Paratiroid hormon Untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah Yang kedua itu adalah Simulus neural Pelepasan hormonnya itu disebabkan oleh input neural Jadi ketika ada potensi aksi Di serat simpatik peraganglian ke medula adrenal Sel medula adrenal ini akan Mensekresikan efinifrin dan juga norefinifrin Yang ketiga ada stimulus hormonal Sebelumnya akan dijelaskan sedikit tentang hipotalamus dan hipofisis Jadi hipotalamus itu merupakan bagian di otak yang memiliki fungsi utama untuk homeostasis Yaitu untuk menjaga keseimbangan seluruh fungsi bagian di seluruh tubuh Dan di bawah hipotalamus itu terdapat hipofisis yang memiliki dua lobus Yaitu lobus Yaitu hipofisis posterior dan hipofisis anterior Hipofisis posterior ini sebenarnya tidak memiliki fungsi untuk sintesis hormon Jadi dia hanya untuk menyimpan hormon itu sendiri yang disintesis di badan Di badan sel hipotalamus Jadi pengeluaran hormon oleh hipofisis posterior ini Itu ketika adanya potensial aksi dari badan sel hipotalamus ke ujung sarap hipofisis posterior Kemudian yang kedua itu adalah hipofisis anterior Memiliki dua kerja yaitu menghasilkan dua jenis hormon yaitu hormon tropik Dan juga hormon non tropik Hormon tropik itu adalah ketika hormon yang disekresikan oleh hipofisis anterior ini Menuju ke jaringan target Akan membuat jaringan target ini untuk menghasilkan hormon kembali Dan sedangkan untuk yang hormon non tropik Hormon yang disekresikan oleh hipofisis anterior ini Akan langsung menuju sel target dan langsung berefek Selanjutnya adalah mekanisme pelepasan hormon di hipotalamus Sebelumnya sudah sedikit dijelaskan tentang hipofisis anterior Yang dapat menghasilkan hormon tropik Yaitu hormon yang dapat merangsang kelenjar endokrin lain Namun dalam pelepasan hormonnya ternyata masih ada sangkut pautnya dengan hipotalamus Yaitu dirangsang oleh hormon hipofisiotropik Kemudian ada yang disebut dengan umpan balik negatif dan umpan balik positif Jadi ketika hipotalamus ini memberikan rangsangan kepada hipofisis anterior Kemudian hipofisis anterior ini mesekresikan hormon Menuju jaringan target Kemudian jaringan target tersebut menghasilkan hormon lagi yang bersifat umpan balik Maksudnya adalah untuk menurunkan sekresi dari hormon tropik tersebut Kemudian untuk umpan balik positif itu Sama dia ada rangsangan dari hipotalamus Kemudian hipofisis anterior mesekresikan hormon Hormon tropik menuju jaringan target Kemudian jaringan target menghasilkan hormon lagi yang meningkatkan sekresi dari hormon tropik Nah kemudian kasus yang kami ambil ini adalah diabetes insipidus Diabetes insipidus itu merupakan penyakit yang ditandai dengan ekskresi atau pengeluaran urin yang berlebih Kemudian menurut jurnal yang kami baca prevalensinya itu adalah 1 berbanding 25.000 Lalu klasifikasi dari DI ini ada 2 yaitu central DI dan juga nephrogenic DI Si DI atau central DI ini disebabkan oleh pembentukan atau pelepasan hormon vasopresin pada kelenjar hipofisis posterior yang tidak memadai Sedangkan nephrogenic DI ini disebabkan oleh ginjal yang gagal untuk merespon vasopresin Lalu ada etiologi dari DI atau diabetes insipidus Ada yang didapat dan diturunkan Nah yang didapat itu adalah kerusakan nephrogenic neurohipofisial Itu bisa disebabkan oleh operasi, trauma, maupun tumor Kemudian ada idiopatik Sebanyak 50% peneritaan DI ini diidentifikasi memiliki kasus idiopatik Kemudian yang ketiga itu adalah kelelian vaskuler dan racun kimia Nah ini bisa berasal dari racun ular Kemudian yang diturunkan itu ada gangguan ginjal Ketika seorang itu memiliki penyakit ginjal kemudian mengalami ginjal kronis Akan mengganggu kemampuan dia, kemampuan ginjal untuk mengkonsentrasi urin Kemudian ada gangguan elektrolit dan mutasi gen Mutasi gen ini adalah ketika terjadi mutasi di gen yang mengkode reseptor ADH tipe 2 Berikut ini adalah beberapa gejala pada penerita diabetes insipidus Yang pertama itu adalah polidipsia Yaitu kondisi di mana tubuh itu merasa haus dan ingin minum terus-menerus Nah ini bisa disebabkan karena banyak ciran yang keluar dari dalam tubuh Dan menyebabkan peneritanya itu deidrasi Sehingga cenderung ingin terus minum Yang kedua ada poliuria yaitu volume urin Atau cairan yang keluar itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan biasanya Atau dibandingkan keadaan normal Yang selanjutnya adalah lemah dan lesu Hal ini juga bisa disebabkan karena banyaknya cairan yang keluar Menyebabkan peneritanya itu merasa lemah dan juga lesu Yang terakhir adalah myelges atau yang biasa disebut dengan nyeri otot Lalu ada patofisiologi dari diabetes insipidus Jadi yang pertama itu adalah vasopresin atau AVP ini akan berikatan dan mengaktifkan V2R Pada membran vasolateral di tubulus distal dan ductus collectivus pada ginjal Lalu akan mengaktifkan protein kinase atau CIMP Dan memfosforilasi aquaporin 2 atau AQP2 Lalu membentuk aquaporin 2 channel pada membrana pikal Nah hal ini yang akan memfasilitasi terjadinya absorpsi air Nah karena terdapat aquaporin 2 pada membrana pikal Maka air itu dapat berdifusi masuk ke dalam sitosol Lalu keluar melalui aquaporin 3 dan 4 yang memang secara permanen Terdapat di membran vasolateral Sehingga air dapat masuk ke dalam cairan interstisial Yang terakhir yaitu terapi farmakologi dari diabetes insipidus Ada karbamazepin Yaitu dia menstimulasi pengeluaran atau pelepasan vasopresin pada kelenjar pituitari Yang kedua itu adalah chlorpropamid Dia itu memungkinkan untuk menambah sekresi vasopresin Yang ketiga adalah clovibrate Dia menstimulasi produksi NDH pada pasien parsial CDI Yang terakhir adalah indepamid Dia memungkinkan untuk reabsopsi air pada tubulus proximal Dan juga untuk dosis perharinya Untuk karbamazepin ini 200 dan 800 mg per hari Clopropamid itu 125 mg sampai 1000 mg Lalu ada indepamid 2,5 mg per hari Lalu ada clorovibrate 500 mg per hari Nah dari keempat obat ini terbukti bahwa mereka bisa menurunkan volume urin Atau mereduksi volume urin yang dikeluarkan oleh tubuh